Tapi yang di sebelahnya ini Alhamdulillah masih sehat Tidak ada tanda-tanda layu Memang cabai ataupun tanaman cabai Kalau sudah terserang busari Itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan Walaupun kita menggunakan Fungisida yang kita beli di toko Seampu apapun itu biasanya Fungisida itu Fungsinya hanya sebagai protekip saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabat Daniku semua dimanapun berada Oke ya Berjumpa lagi bersama channel Bacar Organik Nah dalam kesempatan video kali ini Channel Bacar Organik akan berbagi Kepada para sahabat daniku semua Tentang cara untuk menghentikan Ataupun mengatasi Dan juga membasmi Yang namanya serangan jamur fusarium ya Para sahabat daniku semua Jadi jamur fusarium itu adalah Merupakan patogen Yang menyerang bagian perakaran ya Biasanya ciri-cirinya itu pada saat pagi hari Siang itu biasanya dia layu Kemudian pada saat sore dan juga malam Itu biasanya tanamannya segar ya Itu pada saat awal terkena Kemudian lama-kelamaan dia akan mati ya Karena perakarannya itu Dimakan ataupun digerogoti oleh yang namanya jamur fusarium Nah itu kalau tidak segera kita basmi Kita kendalikan tentunya dia akan menyerang Ataupun menular ke tanaman kita yang lain Dan penularannya itu sangat cepat sekali ya Para sahabat daniku semua Nah maka dalam kesempatan video kali ini Setelah saya melakukan pembuktian Ke tanaman cabai saya ini ya Yang terserang fusarium Ini adalah tanaman cabai yang dulunya ini terserang fusarium Dan Alhamdulillah ini sudah bisa saya kendalikan Sudah saya stop Cukup satu tanaman ini saja Dan tidak menyebar ke tanaman yang lain ya Alhamdulillah tanaman yang di sebelah-sebelahnya ini Masih tetap dalam kondisi aman Tidak ada serangan Ini karena saya mengaplikasikan satu bahan Bahan ini merupakan bahan yang sangat ampuh sekali Untuk menghentikan layu fusarium ya Ataupun untuk membunuh jamur fusarium Nah ini ya Jadi saya cukup menggunakan satu bahan ini saja Para sahabat teknik semua Jadi saya sudah membuktikan Saya sudah menguji cobakan ke tanaman cabai saya Yang terserang layu fusarium Seperti yang Anda lihat semua ya Para sahabat teknik semua Ini real Ini adalah tanaman cabai saya Yang terserang fusarium Dan atasnya ini sudah saya buang Biar tidak mengganggu pemandangan Tapi yang di sebelahnya ini Alhamdulillah masih sehat Tidak ada tanda-tanda layu Dan ini sudah saya lakukan sekitar Semingguan yang lalu ya Bahkan sekitar 10 hari yang lalu Ini saya biarkan setelah saya aplikasikan satu bahan ini Bagaimana apakah menyerang Apakah menyebar fusariumnya Ternyata alhamdulillah tidak Dan makanya dalam kesempatan video kali ini Saya langsung berbagi kepada para sahabat teknik semua Agar supaya para sahabat teknik semua Apabila mendapati tanaman cabainya terserang fusarium Agar supaya tidak menular Ataupun merajalela Menyerang ke tanaman yang lain ya Jadi misalkan ada satu tanaman yang terserang Jadi cukup satu itu saja Langsung kita stok Langsung kita hentikan ya Untuk serangan fusariumnya Karena apa? Karena memang cabai Ataupun tanaman cabai Kalau sudah terserang fusarium itu Sangat sulit sekali untuk disembuhkan Para sahabat ini semua Ataupun dicegah Agar supaya cabainya itu tidak mati Itu sangat sulit sekali Walaupun kita menggunakan fungisida yang kita beli di toko Seampuah apapun itu biasanya Fungsida itu fungsinya hanya sebagai protektif saja ya Sifatnya dia sebagai protektif saja Ataupun sebagai pencegahan untuk Agar supaya tanaman kita tidak terserang fusarium ya Seperti itu para sahabat teknik semua Nah akan tetapi apakah dengan fungisida yang kita beli di toko itu Kita bisa memastikan tanaman kita tidak terserang fusarium Tentunya kita tidak bisa memastikan ya Karena yang namanya jamur fusarium itu tempatnya di dalam tanah Kemudian yang diserang adalah perakaran Kemudian kita tahunya kalau itu terserang fusarium adalah Setelah tanaman kita terserang fusarium dengan ditandai Tanaman kita itu layu ya para sahabat ini semua Nah makanya setelah saya melakukan pengujian pada Bahan ini yang saya aplikasikan ke tanaman cabai saya Yang terserang fusarium dan Alhamdulillah tidak menyebar ke tanaman yang lain Langsung saja ini saya bagikan ilmunya kepada para sahabat teknik semua Jadi Alhamdulillah saya cukup menggunakan satu sendok makan ini saja Itu bisa menghentikan layu fusarium cukup di satu tanaman saja yang terserang Tidak menyerang ke tanaman yang lain Bahkan yang di dekatnya pun Alhamdulillah masih aman Dan pengujian ini sudah saya lakukan itu sekitar 10 harian yang lalu ya Atau sekitar seminggu yang lalu ini sudah saya buang Daun yang di bagian atasnya saya buang di sana Di tempat pembakaran itu Nah makanya setelah saya pastikan ini tidak menyerang ke tanaman yang lain Makanya ilmunya langsung saya bagikan kepada para sahabat ini semua Nah oke ya disimak ya untuk bahannya ini apa Kemudian cara pengaplikasinya bagaimana Jadi untuk bahannya ini saya menggunakan baking soda ya Ataupun soda kue Nah biasanya soda kue ini digunakan para ibu-ibu untuk membuat kue ya Para sahabat ini semua untuk mengembangkan kue Nah ternyata setelah saya aplikasikan ke tanaman cabai yang terserang fusarium Alhamdulillah ini mampu membunuh fusariumnya Dan ini dulunya ini terlihat ya jamurnya sampai ke atas ini Jamur fusariumnya terlihat putih-putih Dan ini sudah mati nih para sahabat ini semua Nah ini saya cukup menggunakan baking soda ini Nah kemudian untuk harga baking soda ini Cuma 5.000 rupiah saja per 250 gram Kemudian untuk penggunaannya sangat iri sekali ya para sahabat ini semua Jadi cara untuk menghentikannya itu tidak kita spraykan ke semua tanaman Akan tetapi cukup di satu tanaman saja yang kita berikan ya Itu sudah sangat efektif sekali Tidak menyerang ke tanaman yang lain ya para sahabat ini semua Nah kemudian untuk dosisnya Itu saya cukup menggunakan 1 sendok makan per 2 liter ya Nah kemudian selanjutnya untuk cara pengaplikasiannya itu dikocorkan ya para sahabat ini semua Nah oke langsung saja kita praktekkan ya Jadi untuk cara pengaplikasiannya kita sediakan dulu air sebanyak 2 liter Kemudian untuk baking sodanya ini kita berikan 1 sendok makan ya seperti ini para sahabat ini semua Kemudian kita aduk Nah setelah kita aduk sampai terlarut baking sodanya Ini cepat sekali larutnya para sahabat ini semua Kemudian untuk pengaplikasiannya yaitu dikocorkan ke bagian perakaran ya Seperti ini dikira-kira sudah terjangkau ke semua perakaran Kemudian yang paling pokok yaitu di batang utamanya Agar supaya langsung membunuh jamur fusariumnya ya Agar supaya terhenti di satu tanaman ini saja Nah seperti itu tadi para sahabat ini semua Cara yang sangat simpel sekali untuk menghentikan serangan layu fusarium ya Jadi cukup mudah, sangat simpel Kemudian biayanya itu sangat irit sekali ya Bahkan kalau kita itu mau meminta ke ibu-ibu pembuat kue Mungkin dikasih ya Saya yakin dikasih kalau cuma 1 sendok Nah bahkan bisa kita dapatkan secara gratis untuk bahan pengendalinya Nah dan ini sudah terbukti ya para sahabat ini semua Ke tanaman jabe saya Alhamdulillah tidak menyerang Ataupun menular ke tanaman yang lain yang ada di sebelahnya Nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semua Terutama bagi sahabat tani yang pusing ketika tanamannya tiba-tiba mengalami layu Itu bisa dipastikan terserang fusarium Dan obatnya untuk menghentikannya Yang sangat ampuh hanyalah menggunakan baking soda ini ya Para sahabat tani semua Karena baking soda ini mampu mematikan yang namanya jamur fusarium Mati di tempat ya para sahabat tani semua Nah oke Cukup sekian dulu video dari channel Baca Organik Oke cukup sekian dulu dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh